Inilah Muhammad Aryadi, warga Kelurahan Serantau, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sepintas ia terlihat seperti anak pada umumnya. Namun siapa sangka, jika bocah berumur 11 tahun ini memiliki kebiasaan tak lazim, yakni menghirup dan meminum bensin. Saat ditemui pada minggu siang, sang ibu mengungkapkan kalau kebiasaan aneh Aryadi sudah berlangsung selama 5 tahun. Karena kan dari awalnya dia umur 1 tahun ke atas, dia pernah makan benda-benda aneh, kayak paku, beling, pecah-pecahan beling, pecah keramik. Tapi sesudah itu, 5 tahun terakhir inilah, dia mulai mencium. Dulu awalnya mencium, mencium bensin atau pertalit gitu. Kecanduannya untuk menghirup dan meminum bensin membuat Aryadi selalu memanfaatkan kelemahan pengawasan orang tuanya. Bahkan ia sering mengambil bensin dari motor orang lain secara diam-diam. Untuk memeriksakan kebiasaan aneh itu, pihak keluarga pun membawanya ke rumah sakit. Pengobatan awal, kita berikan edukasi agar bisa menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Kita bisa berikan pemberian obat, serta vitamin tambahan karena memang anak ini kesulitan makan. Faktor ekonomi membuat ibu Aryadi tidak dapat berbuat banyak untuk membawanya ke pengobatan yang lebih baik. Keluarga kini berharap kebiasaan anaknya ini dapat segera hilang. Azhar Effendi Manurung, kontributor Tanjung Balai, Sumatera Utara.